Selamat datang di kanal Resensi Institute. Sosial media mendekatkan orang yang jauh. Jargon yang begitu kelise sebab kadang yang terjadi, ia menjauhkan yang ada di hadapan mata. Ia adalah tantangan dan rintangan yang sulit diatasi, terkhusus bagi yang tidak bisa mengendalikannya. Dan kita, kadang orang yang kehilangan kendali. Kemudigo yang disebabkan kesenangan virtual sesaat demi aktualisasi diri. Rekayasa personal pun menjadi hal yang wajib. Kita memasuki dunia maya tanpa hati-hati dan penuh pretensi. Penuh dengan segala kepalsuan yang presisi. Dengan cermat kita pilih dan pilih bagaimana yang perlu kita bagi. Yang pada akhirnya, kita tahu bahannya seperti manusia tanpa jati diri. Kelungunan terakhir adalah novel yang menjelaskan realitas itu. Ia berusaha membentangkan realitas kemenduaan manusia dalam dua dunia. Antara dunia yang dijalani dan dunia yang digenggam. Buku ini ditulis oleh Oki Madasari. Seorang penulis lulusan hubungan internasional Universitas Gajah Mada dan memiliki gelar Master Sosiologi Universitas Indonesia dengan tesisnya yang berjudul Genialogi, Novel-Novel Indonesia, Kapitalisme, Islam, dan Sastra Perlawanan. Oki Madasari juga aktif sebagai jurnalis. Dan pada tahun 2012 yang lalu, ia memenangkan penghargaan bergensi Kusala Sastra untuk novelnya yang berjudul Mariam. Oki Madasari terkenal dengan aliran realisme sosialisnya yang mengangkat realitas masyarakat bawah dengan segala persoalan dan ketertindasannya. Tidak hanya novel dewasa, kini Oki Madasari juga menulis trilogi novel anak-anak. Di unia yang digenggam, dunia maya. Orang akan berperilaku sebaliknya. Menunjukkan keunggulan dan meninggalkan kekurangannya di dunia nyata. Seperti toko utama dalam novel ini, Jayai Negara. Jayai Negara adalah seorang anak muda pemalas. Pengangguran yang menjadi beban hidup kekasihnya Mayara. Kendati anak seorang intelektual kampus, Jayai Negara adalah buah yang jauh dari pohonnya. Buah yang barangkali yang jatuh kemudian menggelinding hilang entah kemana. Jayai Negara memiliki seorang ayah. Dia adalah seorang dekan dan pengamat yang sering bicara di televisi. Sayangnya, kualitas pendidikan ayahnya tidak disertai dengan kesetiaannya dalam hubungan asmara. Ayahnya ternyata suka main perempuan. Tetapi uniknya, dia justru menyayangi anak-anaknya dengan tanpa celah. Dia selalu menunjukkan sosok teladan dirinya sebagai bapak. Superioritas itu membuat Jayai Negara menjadi orang yang sangat membenci ayahnya. Semakin ayahnya menunjukkan kasih sayang padanya, semakin Jayai Negara murka dan ingin membalas dendam. Dalam nasib buruk yang dia terima dengan lapang dada, Jayai Negara menghabiskan dirinya menjadi pecundang. Hidup tanpa cita-cita dan pekerjaan. Tidak ada tujuan, tak ada capaian. Dia justru memilih menghabiskan waktu dengan pelacur pinggiran stasiun kereta. Jayai Negara adalah potret anak muda yang apatis dalam segala hal. Termasuk untuk masa depannya sendiri. Tetapi itu sebelum dia mengenal internet dan belum mengenal sosial media. Terkhusus yang disebut sebagai Facebook. Di dalam dunia barunya, Jayai Negara mengubah dirinya menjadi mata jaya. Seorang pria sukses dengan profesi sebagai stuntman yang berdomisili di New York. Dia bukan lagi pengecut. Jayai Negara menyadari bahwa di dalam dunia maya, ia bisa menjadi superior. Inferioritas dirinya pun bisa disembunyikan. Signifikansi perbedaan profil Jayai Negara dan mata jaya itu adalah keniscayaan di dunia maya, di era anak muda yang gagap pada teknologi. Facebook membawa Jayai Negara menjadi seorang pembohong yang ulung. Mata jaya adalah realitas yang lain dalam dirinya. Sebuah realitas pelarian bagi Jayai Negara yang tidak dikenal di dunia nyatanya. Sebuah ironi dalam gerak laju saman yang kencang. Di dalam novel ini, ada tokoh lain bernama Akar Dewa. Sosok yang sangat gagah berani di dunia maya. Teriak lantang di sana terhadap banyak hal. Terlebih pada keadaan sosial yang terjadi. Dengan bahasa penuh agitatif, dia mampu menyihir seluruh pengikutnya. Dia menjadi nabi di dunia maya yang didengarkan sabda-sabdanya. Semua orang berbondong-bondong menyukainya. Dan membagikan seluruh tulisannya. Orang yang justru di dunia nyata adalah orang yang tidak berguna. Akar Dewa hanya memanfaatkan dunia maya untuk mengajak wanita muda, datang ke rumahnya, kemudian dia menjadikan dunia maya sebagai perangkap dan jebakan untuk korban-korban pelampiasan syahwatnya. Dunia maya adalah dunia yang dipenuhi anonimitas. Karena banyak orang lain tidak memiliki nama atau nama yang bukan dirinya. Dunia maya dipenuhi dengan orang asing. Jadi jangan mudah kagum pada orang asing. Sehebat apapun orang itu di sana, dia tetaplah orang asing. Bahaya yang senantiasa menguntit dan menyerang anak-anak gadis belia yang mudah jadi kinta pada kata-kata. Sekilas, novel ini hanyalah cerita keluarga yang biasa saja. Tetapi di balik itu ada sekelumit persoalan keluarga hari ini yang nyata terjadi yang menjadi persoalan dalam novel ini. Seperti yang saya jelaskan barusan tadi. Dengan membaca kerumunan terakhir, kita akan lebih waspada terhadap dunia maya. Di samping itu, kita juga akan memahami peluang perilaku manusia yang ada di dalamnya. Kita akan lebih siap menghadapinya dan mengendalikannya. Bila betul sosial media atau dunia maya itu hanya ilusi dan delusi zaman ini, apakah kita adalah alusi mata jaya dan akar dewa dalam kerumunan terakhir Okimadasari? Ada pertanyaan?